Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi, Bangke. Di video hari ini, saya akan menyuguhkan sebuah pertandingan epik dari seorang Daniel Dubov, saat menghadapi lawannya yang bernama Vladimir Potkin. Pertarungan ini, terjadi pada tahun 2012, di Tiumen, Rusia. Tak usah banyak congcing, langsung aja kita cocol. Yoah Beset Mang. Di game ini Dubov memainkan buah putih, sementara lawannya Vladimir Potkin, memegang buah hitam, dan saya, memegang buah, si Malakama. Daniel Dubov sebagai putih ngacir duluan dengan D4. Potkin membalas D5. Lalu C4. Dan hitam memainkan C6. Kini kita memasuki formasi. Pertahanan Slav. Dubov ngegas lagi dengan E3. Kuda F6. Gajah D3. Dan hitam mulai bermain nakal dengan memberi langkah licik. Pion didorong ke E5. Karena jika putih tergoda untuk merampas pion gratisan, kuda akan salto ke G4, kuda membela pion, pion makan, gajah makan, menteri cocol menteri. Setelah raja membalas, kuda akan melakukan penggarpuan maut, dan benteng pun akan lenyap dari peredaran bumi datar. Makanya di sini, Dubov stay cool, lalu mengeluarkan kuda ke C3. Kemudian pion mulai merangsak ke depan. Gajah mundur, gajah maju. Pion F3. Pion ambil pion. Kuda ambil balik. Gajah pergi memaku kuda. Dan kedua belah pihak saling mengamankan raja ke dalam istana. Putih rokade. Hitam blokir. Lalu menteri naik ke D3. Kuda melipir ke A6. Dengan maksud melompat ke B4. Dubov tak membiarkan. Kemudian mendorong pion ke A3. Gajah mundur ke H5. Dan Dubov melepaskan langkah taktis. Kuda dikirim ke H4. Dengan tujuan mengeliminasi kuda pakai benteng. Untuk membuat ancaman skagmat di H7. Saat gajah mundur untuk menggagalkan ancaman. Kuda langsung menyambar. Pion makan. Pion makan. Sehabis pion membalas. Gajah naik ke B3. Selain menekan D5. Juga membuat serangan kasat mata. Pada raja lawan. Lalu kuda mundur ke C7. Gajah D2. Kuda nangkring di E6. Benteng mingser ke E1. Benteng melipir ke C8. Dan benteng naik sedikit. Bersiap menggandakan diri di file F. Setelah kuda salto ke G5. Putih menarik gajah ke E1. Kuda nyeruput lagi ke E6. Sebab jika di sini kuda memaksakan diri lompat ke E4. Kuda akan mencocol pion. Lalu kuda makan. Menteri makan. Setelah kuda mundur. Menteri akan melahap pion. Memanfaatkan pakuan gajah pada raja. Hitam akan rugi 2 pion. Oleh karenanya. Hitam lebih memilih menarik kembali. Kuda ke E6. Gajah meluncur ke H4. Menekan kuda. Pion coba membela atasannya. Gajah menghindar ke G3. Pion G6. Dan benteng berbaris menguasai file F. Hitam menarik kuda ke G7. Pion H3. Kuda serang gajah. Setelah gajah berbalik menyerang kuda. Potkin membuat kesalahan fatal. Pion didorong ke G4. Karena sehabis Dubov meluncurkan serangan taktis mematikan. Kuda sikat kuda. Dan benteng menghantam pion. Vladimir Potkin. Langsung mengibarkan bendera kuning. Dia menyerah pada langkah ke-26. Sebab. Jika di sini benteng mengambil benteng. Menteri akan mencocol pion. Skak. Kalau kuda menutup. Menteri bat benteng kembali skak. Sehabis raja menghindar. Raja akan modar. Skak mat. Atau kalau di sini benteng yang menghalangi. Menteri akan menghantam kuda. Lalu gajah F8. Gajah makan. Gajah membalas. Setelah gajah melahap pion. Hitam terpaksa harus kehilangan menteri. Dan atau jika di sini benteng naik ke C6. Benteng makan. Gajah makan. Pion ambil pion. Kuda menghindari ancaman pion. Pion serang kuda. Raja mingser ke pojok. Menteri memburu ke H3. Raja balik lagi. Sehabis gajah embat kuda skak. Benteng terpaksa menutup. Gajah hantam benteng. Dan setelah kuda membalas. Raja akan mati menjadi tukang beras. Skak mat. Berita terpaksa menutup. Sampai jumpa. Terima kasih.